Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat datang di channel Miss Paprika Channel seputar makanan sehat versi diet Buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe ya Semoga yang sudah subscribe sehat selalu dan rezekinya melimpah, amin Halo semuanya, ketemu lagi di Miss Paprika Kali ini aku punya stok labu kuning ya Dan rencananya aku akan bikin bala-bala labu yang versi sehat Pastinya enak dan aman buat teman-teman yang lagi diet Yuk langsung aja, pertama kita iris kasar labu kuning Labu kuning ini termasuk yang banyak seratnya ya teman-teman Dan memang cocok banget buat kita yang lagi diet Kita potong menyerupai wortel juga boleh Atau bentuknya sesuai selera teman-teman aja ya Lalu kalau sudah, lanjut kita iris kol putih Ini bisa kita iris halus Kemudian aku tambahkan daun bawang ya Nah untuk sayurannya teman-teman bisa tambahkan sesuai selera aja Kayak misalkan diganti dengan buncis atau yang lainnya itu silahkan ya Lalu kalau sudah, kita campurkan 6 sendok makan tepung mokav atau tepung singkong ya Ini bebas gluten Kalau teman-teman ngikutin video aku sebelumnya Aku sering pakai ya yang namanya tepung singkong Ini bebas gluten, aman, sehat buat badan Lalu 3 sendok makan tepung beras Dan juga 2 sendok makan tepung maizena Nah untuk bumbu aku pakai garam himalaya Kemudian kaldu jamur Dan juga lada hitam Kemudian kita kasih air Dan juga bisa kita aduk rata ya Nah teman-teman bisa tambahkan tepungnya Ini jika kurang banyak Ini biasanya kita bisa bikin sesuai dengan selera kita Misalkan teman-teman ingin lebih banyak sayurnya silahkan Ingin lebih banyak tepungnya juga boleh Jadi sesuai dengan selera teman-teman ya Lalu kalau sudah kita panaskan teflon Nah disini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan coconut oil Atau minyak kelapa Kalau kalian mau nggak pakai minyak juga nggak apa-apa Ini aku lagi seneng pakai coconut oil Karena sebenarnya rasanya tuh kayak aku berasa lebih wangi gitu ya teman-teman Kita panggang dan kita bolak-balik Ini wangi banget ya teman-teman Dan labu kuning ini sepertinya cocok banget ya Dibikin seperti ini Untuk adonannya Kalau teman-teman mau buat stok di kulkas Ini saran aku ditaruh di freezer ya Hanya aja kalau teman-teman mau masukinnya ke dalam freezer Ini dibuat adonannya kental aja gitu ya Jadi jangan terlalu cair Jadi sengaja aja kita bikin yang kental Supaya nanti pada saat dikeluarin Nanti akan berubah dia lebih cair Nah ini udah mateng ya Bisa jadi teman ngopi kita ya di rumah Rasanya enak, gurih, dan sehat Kalian wajib coba Gimana diet tetap bisa makan enak kan? Kapan lagi kita hidup sehat Kalau gak mulai dari sekarang Kalau kalian suka videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku ya Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh